Karya Kristus di Kayu Salib Kami mengajak saudara untuk bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan Warga kerajaan Allah, mari ikuti program ini dengan kesungguhan hati Dan percayalah penyertaan dan perkenanan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara Have a blessed day ahead, Jesus bless you Kau Bapak yang setia Di dalam hidupku Tak pernah berupa Kasihmu Walau lewati lembah Yang kelem Kau selalu ada Kau setia Janjimu nyata Di sepanjang hidupku Ku percaya Kau bekerja Dalam karya Yang sempurna Hidupku 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 aman Hidupku aman Hidupku aman Dalam rencanamu Ku percaya Ku percaya Kau setia Dalam jalan yang tak mudah Kedalam tanganmu Kuserahkan hidupku Kau Bapak yang setia Di dalam hidupku Tak pernah berubah kasihmu Walau lewati lembah Yang kelem Kau selalu ada Kau setia Janjimu nyata Di sepanjang hidupku Kupercaya Kau bekerja Dalam karya Yang sempurna Hidupku aman Dalam rencanamu Ku percaya Kau setia Dalam jalan Yang tak mudah Kedalam tanganmu Ku serahkan Hidupku Ku serahkan hidupku Ku percaya Ku percaya Kau bekerja Dalam karya Yang sempurna Hidupku aman Dalam karya Dalam karya Dalam karya Yang sempurna Yang sempurna Kedalam Kedalam Shalom waraga kerajaan yang sangat diberkati Tuhan Senang bisa berjumpa lagi dengan bapak ibu saudara Di dalam acara Christ of Victory pada hari ini Dan saya tetap percaya kita semua tetap berada, bergerak, bertumbuh Dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Ada satu keadaan pada hari-hari ini adalah Dimana terjadi satu perubahan daripada sikap antara anak-anak dengan orang tua Suatu hari seorang jemaat bersaksi Bahwa dia dulu waktu masih memiliki anak yang masih kecil Lalu kemudian dibawa ke luar negeri, diajak ke luar negeri Papa mamanya selalu menasihatin kepada anaknya Ini luar negeri loh Jangan jauh-jauh kamu pergi nanti kamu tersesat Nanti kamu kesasar Tetapi setelah anak itu menjadi besar Justru anaknya melarang orang tuanya Papa mama ini luar negeri loh, jangan jauh-jauh Kenapa saudaraku? Karena si anak merasa yakin dimanapun berada Dia mampu untuk memanfaatkan teknologi Dia mampu untuk menggunakan GPS Bahkan dia mampu memanggil taksi online dan seterusnya Nah dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat Rasa hormat anak muda terhadap orang tuanya mulai menurun Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Saya akan mengutip dari 1 Petrus pasal yang ke 5 Ayat yang ke 5 Demikian juga lah kamu hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati Surat Petrus ini mengingatkan khususnya mulai daripada anak-anak muda Orang-orang muda untuk tunduk kepada orang-orang yang tua Atau lebih tepat lagi hormati orang-orang yang lebih tua Meskipun mungkin secara pendidikan formal Anak-anak muda memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi Ataupun mungkin wawasan penguasaan teknologi mungkin lebih mampu Lebih menguasai Tetapi ingat Yang muda belum pernah tua tetapi yang tua sudah pernah menjadi muda Karena khususnya untuk anak muda yang menyaksikan tayangan ini Ayo tetap belajar menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua daripada saudara Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Ayat selanjutnya ini memberikan suatu himbawan Ajakan untuk membuat setiap kita belajar untuk saling menghormati Kenapa saudara ku? Karena kesombongan itu ada sesuatu yang Tuhan tidak suka Di dalam hidup ini Sebodoh-bodohnya orang tetap punya kelebihan yang mungkin kita tidak miliki Karena kita belajar untuk menghargai, menerima segala kekurangan Dan jangan merendahkan orang Tetapi kita belajar merendahkan diri Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak Tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati Sadarkah bapak ibu saudara persoalan atau gesekan Atau gosokan atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam hidup kita Salah satu tujuannya adalah untuk membuat kita tidak sombong Untuk membuat kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan Kita akan baca ayat selanjutnya dari ayat yang ke-6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Ayat yang ke-6 ini sekali lagi mengingatkan kepada kita Termasuk saya Untuk kita senantiasa belajar merendahkan hati Dimana? Di bawah tangan Tuhan yang kuat Orang akan dapat merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat Ketika dia percaya bahwa Tuhan maha kuat, maha mampu, maha kuasa Dan maha segala-galanya Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari Bukankah kita lebih sering menjumpai Kita lebih banyak membesarkan persoalan, pergumulan, dan problem yang kita sedang hadapi Kemana-mana kita bercerita tentang besarnya persoalan Dan kita kurang bercerita, kurang menyampaikan, kurang mengabarkan Tentang besarnya kuasa Tuhan kita yang maha dasyat dan luar biasa Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat Artinya apa? Kita berserah Karena kalau saya akan sampaikan tema firman Tuhan yang singkat rendungan singkat ini Adalah berserah dan jangan menyerah Saudara ku, itu satu perbedaan yang sangat tipis, sepintas Tetapi memiliki makna yang sangat jauh berbeda Hari-hari ini ada begitu banyak orang sangat mudah untuk mengakhiri hidupnya Dia berpikir hanya dengan kematian akhirnya selesai segalanya Saya mau katakan kematian adalah awal daripada kehidupan yang baru Dan saya percaya saudara ku, di dalam Tuhan tetap ada jalan keluar Saya akan mengutip untuk melengkapi tentang kita rendah hati ini Terambil dari Amsal 16 ayat yang kelima Amsal 16 ayat yang kelima Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan Artinya sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka Sesuatu yang Tuhan sangat benci Ayat selanjutnya Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Bapak, Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Salah satu dosa yang tidak kita sadari adalah kesombongan Orang yang mengalami kesombongan dirinya tidak sadar bahwa dia sombong Yang tahu siapa? Yang tahu adalah orang lain yang bisa melihat Karena belajar kita untuk tetap rendah hati Bukan di bawah siapa? Di bawah tangan Tuhan yang kuat Dan ayat selanjutnya di dalam ayat 18 dari Amsal 16 ayat 18 Kecongkakan mendahului kehancuran Dan tinggi hati mendahului kejatuhan Artinya setiap kejatuhan Pasti diawali dengan sebuah kesombongan Kesombongan tidak harus dengan biaya mahal Bahkan saya bilang kesombongan itu tidak perlu modal Orang tidak punya apa-apa pun bisa sombong Orang tidak bisa apa-apa pun bisa sombong Orang bukan siapa-siapa pun dia bisa sombong Jadi artinya kesombongan itu bisa dialami oleh semua orang Ya Saudaraku Jadi kalau hari ini Saudara yang tadinya tidak bisa apa-apa Sekarang apa-apa bisa Saudara yang tadinya tidak tahu apa-apa Sekarang apa-apa tahu Saudara yang tadinya bukan siapa-siapa Dan sekarang siapapun kenal saudara Ingat satu hal Tuhan mau kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan Kita lanjutkan dari 1 Petrus pasal 5 ini Ayat yang ke-7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Bukan cuma kita menyerahkan pergumulan Ataupun persoalan hidup kita saja Tetapi kekhawatiran kita Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6 Yang dikhawatirkan manusia itu Menurut Tuhan Yesus ada tiga Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai Artinya seringkali kekhawatiran kita Tentang hal-hal yang jasmani sifatnya Tapi Tuhan ingatkan Burung di udara saja Tuhan pelihara Bunga di padang saja Tuhan dandani Tapi jangan lupa Saudaraku Burung di udara Bukan burung di dalam sangkar Artinya dia tetap perlu bekerja Dia tetap perlu untuk berjaga-jaga Dia tetap untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk Tetapi dia yakin dia tidak perlu khawatir Karena Bapak di sorga tetap memelihara kehidupannya Lanjut ke ayat yang ke-8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si Iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Ada kaitan antara kesombongan Dengan strategi Iblis Di sini di ayat yang ke-8 ini dikatakan Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si Iblis Dalam hidup ini Kita perlu mengetahui dengan sungguh Siapa Tuhan yang kita sembah Yang kedua siapa diri kita sebagai anak Tuhan Dan yang ketiga adalah siapa musuh kita Musuh kita bukan teman di kantor yang suka menjelekkan kita Musuh kita bukan suami kita yang suka marah kepada kita Musuh kita bukan tetangga yang selalu menggosipkan kita Tapi musuh saudara dan saya adalah Iblis Dan strategi Iblis berjalan berkeliling Seperti singa yang mengaum-ngaum Kalau kita dengar auman singa Yang terjadi adalah ketakutan Jadi Iblis sudah ditaklukkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas keusalib Yang ada adalah dia mengaum Menebarkan ketakutan Menebarkan kecemasan Dan mencari orang yang dapat ditelannya Pastikan setiap saudara Adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan Iblis Karena Iblis letaknya Di bawah telapak kaki orang percaya Lawanlah dia dengan iman yang teguh Ayat 9 Sebab kamu tahu bahwa Semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Jangan pernah merasa Saudara orang yang paling susah Paling menderita Paling Keadaanmu paling parah Rasanya sepertinya Saudara melihat orang lain Tidak ada yang menderita Seperti saudara Tetapi ayat ini meneguhkan Bahwa Sebab kamu tahu Bahwa Semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Tetap kuat di dalam Tuhan Berserah Dan jangan pernah menyerah Karena kuasa Tuhan Tetap ada dalam hidup Setiap saudara Mari kita berdoa Tuhan kau melihat setiap kami Yang ada di rumah Yang menyaksikan tayangan ini Tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menjama setiap mereka Kalau mereka dalam keadaan sakit Saat ini kami mengikat setiap sakit penyakit Dan oleh bilur-bilur Yesus Yang sakit saat ini Disembuhkan dalam nama Yesus Dan setiap saudara Yang sedang mengalami masalah Di dalam rumah tangga Di dalam pekerjaan Di dalam kuliah Di dalam pendidikan Dan di dalam apapun juga Tangan Tuhan mampu Membalikan setiap keadaan saudara Sehingga apapun yang saudara alami Akan menjadi bahan kesaksian Akan menyaksikan betapa besarnya Tuhan Bukan hanya bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Juga tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Tetap kuat Lakukan perkara besar Bersama dengan Tuhan surat cakap Menanggung segala perkara Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!